Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian apa kabarnya mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah sampai pada channel saya tutorial akutansi dan perpajakan bersama saya tentunya siswa dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat jadi untuk menambah database pada ISPT badan setting ODBC mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang sudah paham ya terkait hal ini tetapi mungkin di luar sana juga masih banyak teman-teman yang mungkin masih sedikit bingung seperti itu maka pada kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial menambah database pada ISPT badan oke mudah-mudahan berguna buat teman-teman sekalian dan mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya langsung saja cek in oke yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tentunya mempunyai database kosong di mana itu database belum ada isinya nah itu teman-teman bisa lihat di angka 1 biasanya dari kantor pajak kita akan diberikan database nama database-nya seperti ini jadi db17712010.mdb1 ini yang kosong lalu teman-teman bisa klik copy paste kemudian ganti nama namanya sesuai yang diinginkan contoh disini dblbara.mdb kemudian bisa lihat di angka 2 ini lanjutnya oke menambah database melalui odbc walaupun file database sudah di duplikasi namun sistem pada aplikasi ISPT badan belum bisa membaca database tersebut untuk itu kita perlu menghubungkan database tersebut dengan aplikasi ISPT melalui odbc jadi data kosong walaupun kita sudah copy paste database tersebut belum bisa kita jalankan untuk di ISPT ya jadi memang harus disetting dulu melalui odbc komputer atau laptop teman-teman sekalian oke selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk ke administrative tool klik saja disitu kemudian teman-teman diarahkan ke layar ini odbc data source 32 bit ada juga 64 bit jadi teman-teman perlu pastikan juga sistem pada laptop atau komputer teman-teman sekalian itu menggunakan sistem 32 atau 64 bit nah ini adalah cara melihat sistem pc atau laptop 32 atau 64 bit bisa dilihat pada menu setting lalu klik about nah jadi ini untuk di laptop saya sendiri saya menggunakan Lenovo itu adanya di setting lalu kemudian di about nah disini teman-teman bisa baca spesifikasinya berapa disitu ya oke selanjutnya pilih sistem dsn sorry odbc data misalnya tadi saya kan 32 bit jadi odbc data source 32 bit klik saja disini dua kali lalu lalu selanjutnya klik sistem dsn seperti disini ya teman-teman bisa lihat di kotak merah yang bernomor 2 ini selanjutnya klik add lalu pilih microsoft access driver dalam kurung bintang titik mdb koma bintang titik a c c b d ya seperti itu jadi yang dipilih itu lalu selanjutnya klik finish oke ketika nama db ketik nama db sesuai dengan nama file yang sudah dibuat pertama kali tadi nah jadi tadi kan teman-teman sudah meng copy paste nama filenya ya dan juga sudah diganti namanya contoh tadi saya bikin nama db nya itu elvara jadi di data source name itu ketik saja sesuai dengan data yang pertama kali kita bikin tadi ya nama filenya disini contohnya adalah database db elvara deskripsinya kosongin saja diabaikan lalu selanjutnya teman-teman langsung klik database disini klik select nah nanti teman-teman diarahkan untuk mencari lokasi penyimpanan db contoh disini ya nomor 3 ini teman-teman tadi dimana menyimpannya cari disitu nah disini lalu di nomor 4 ini database name otomatis disini ada database yang tadi kita bikin yang kita copy paste nya copy paste tadi ya di awal selanjutnya langsung saja klik ok nah setelah klik ok kita diarahkan kembali pada layar ini seperti ini setelah klik ok tadi ya jadi disini ada db elvara itu kemudian klik ok lagi nah untuk sistem database ini tidak perlu teman-teman ubah tetap saja settingnya seperti ini ya nah selanjutnya tampilan akan seperti ini lalu klik ok lagi nah tampilannya seperti ini ini adalah database yang ada di laptop saya nah tadi yang kita buat adalah elvara ini ya jadi memang akhirnya sudah muncul disini lalu teman-teman bisa langsung saja klik ok oke nah dengan klik ok tersebut artinya teman-teman sudah selesai tetapi kita perlu memastikan lagi apakah database itu sudah muncul di ESPT kita dengan cara teman-teman bisa masuk langsung ke aplikasi ESPT nya teman-teman bisa lihat disitu apakah sudah muncul nah ini karena memang database di laptop saya banyak ya jadi memang perlu di scroll ke bawah mungkin kalau teman-teman hanya satu mungkin langsung muncul disini nah ketika database dblbara ini sudah muncul di menu connect to database pada ESPT teman-teman sekalian maka dengan demikian db yang kita buat sudah dapat dipakai gitu jadi itu tadi tutorial singkat ya mengenai cara menambahkan database baru pada laptop atau komputer teman-teman sekalian dan mudah-mudahan tutorial singkat ini berguna buat teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!